TPA Telekung Kota Batu Seperti yang terlihat di tempat pembuangan sampah Reduce Reuse Recycle TPS3R Kelurahan Temas Kota Batu Upaya untuk mengatasi permasalahan sampah terus dilakukan setiap harinya Mengingat di TPS3R Kelurahan Temas ini merupakan tempat pengelolaan sampah yang cukup padat Sehingga sampah yang masuk bisa mencapai 12 ton perharinya Kelurahan Temas juga merupakan pemasok sampah terbesar di TPA Telekung bersama dengan Kelurahan Sisir Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat KSM Kelurahan Temas Taslan menjelaskan Bahwa perharinya terdapat kurang lebih 7 kendaraan Tosa yang mengangkut sampah warga Dengan total 12 ton sampah yang masuk ke dalam TPS3R Sampah tersebut merupakan sampah yang dihasilkan dari 6 RW yang ada di Kelurahan Temas Di antaranya adalah RW 9, RW 10, RW 6, RW 5, RW 2, dan RW 8 Sampah tersebut juga telah melalui proses pemilahan mandiri di rumah masing-masing warga Sehingga mempermudah proses pemilahan sampah yang dilakukan di TPS3R Terkait dengan sistem pengelolaannya sendiri Di TPS3R ini dibantu dengan 12 petugas pengangkut sampah Serta 12 petugas pemilah sampah Total keseluruhan terdapat 24 petugas yang bertugas di TPS3R di Kelurahan Temas Setiap hari itu debet sampah yang dihasilkan dari 6 RW ini Berkisar sekitar hampir yang dipastikan adalah 15 Tosa 3 hari Jadi 1 Tosa itu katakanlah nominal dengan 7,5 Ini kalau kita hitung 10,7, hampir 12 tahun setiap hari Kemudian setiap mereka hadir itu kita paparkan Mohon yang basah disendirikan Kemudian yang kering disendirikan Agar apa dalam sistem pemilahan Itu saudara kita yang di TPS3R tidak merasa diperhatikan Dari Kota Batu, Violan Ikwanda TV melaporkan